Intro Insiden pengeroyokan terhadap sejumlah aremania di Laga Persi Kediri melawan Arema FC di Stadion Brawijaya Kediri pekan lalu kembali menodai persepak bolaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya perdamaian yang dilakukan oleh sejumlah supporter dengan rivalitas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh aremania dan Bob Botoh pendukung Persi Bandung. Minggu 11 September kemarin, pendukung Persi Bandung disambut baik di Stadion Kanjuruhan Malang saat timnya bertanding melawan Arema FC. Dilansir dari laman resmi Arema FC, Ketua Pantel Arema FC Abdul Haris mengatakan, hal ini memberikan warna baru dalam sepak bola Indonesia. Menurutnya, hal ini memberikan pelajaran berharga kepada seluruh supporter di Indonesia karena bisa menerima kehadiran pendukung Persi dengan jiwa besar dan kelapangan hati. Perdamaian ini juga didukung pihak keamanan yang turut memberikan 500 nasib bungkus untuk supporter Persi Bandung. Sebelumnya, di Piala Presiden 2022 dan Trofeo Ronaldinho kemarin, sejumlah pendukung Persi Kediri sebenarnya disambut baik di Kanjuruhan Malang. Terlepas, dari aksi melanggar kesepakatan yang dilakukan sejumlah supporter aremania di laga kemarin, seharusnya supporter bersikap dewasa dan tidak melakukan main hakim sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!